Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Di latar belakang ini maraknya perdagangan satwa dilindungi PC Gubernur Kalsol meresmikan penangkaran satwa endemik Aves dan Mamalia Yang digagas komunitas persatuan burung eksotik bersama Imi Kalsol di Bancara Baru Penjabat Gubernur Kalsol Saprijal ZA Meresmikan 22 tempat penangkaran satwa endemik Aves dan Mamalia Binaan Dit Bin Mas Polda Kalsol dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalsol Di Alephan Bit Farm Sekretariat Imi Kalsol di Bancara Baru Penangkaran ini bertujuan untuk mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar Dalam jumlah mutu, kemurnian jenis, serta keanekaragaman genetik yang terjamin Untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi alam Ada pun beberapa satwa langkah yang ditangkarkan di tempat ini adalah burung kakak tua, burung merak, iguana, serta binturung Itu adalah dari hasil F2, dari penangkaran dari kawan-kawan yang lainnya juga Jadi bukan dari asli dari hutan, tidak dari F2, dari hasil tangkaran dari pekan-rekan kita yang memiliki penangkaran yang ada di Jawa Saya harap ini menjadi satu bagian edukasi buat baik itu anak-anak, juga semua masyarakat kita, Kelimatan Kelatan Menjadi satu edukasi yang mengerti dan bagaimana mereka juga menyayangi, mereka juga mutar dilindungi Membina komunitas-komunitas yang ada untuk menangkarkan dan tidak ada lagi yang menembakkan burung endemik Atau burung mako atau burung yang terbang dimainkan free fly Karena ini burung satwa yang dilindungi semuanya, satwa yang punya pemiliknya semuanya Satwa yang sah, yang didaftarkan, yang penjualan-penjualan negara lewat kapal colong stop untuk hari ini Dan saya akan mendobrak untuk hal itu Penjabat Gubernur Kalsel, Sapri Jal berharap dengan langkah nyata ini, kelak melindungi satwa langkah dan dilindungi agar tetap terjaga kelestariannya 22 totalnya tempat penangkaran Di sini tambah satu, artinya setiap nambah tempat penangkaran makin besar potensi kemungkinan jenis hewan tertentu untuk punah Karena ada juga hewan di Indonesia yang sudah punah Ini bahagian daripada menjaga eksistensi beberapa jenis hewan agar tetap ada di Indonesia Kedepan diharapkan akan banyak lagi komunitas masyarakat yang menangkarkan hewan langkah dan dilindungi Selain menjaga populasi dan habitatnya, karena tidak lagi diburu Dari hasil penangkaran nantinya, menjadi kewajiban untuk melakukan pelepasliaran kembali ke alam Agar populasinya terjaga dalam keseimbangan ekosistem Ahmad Ramadhani, Bancar TV Terima kasih kerana menonton!